Intro Penemuan 8 Planet Baru Yang Mirip Dengan Bumi Halo guys, selamat datang kembali di channel Bicara Kemajuan di bidang teknologi mendorong lebih cepat berkembangnya berbagi bidang di keilmuan Tentunya, termasuk bidang astronomi Hal ini ditandai dengan ditemukannya 8 planet baru yang mirip dengan bumi Uniknya lagi, ternyata ke 8 planet tersebut diketahui mempunyai ukuran yang hampir menyerupai planet bumi Selain itu, kemiripan lainnya terdapat pada fakta yang mengungkapkan ternyata 8 planet tersebut juga mengorbit pada sebuah bintang yang berukuran kecil Selain itu, para ahli mendapatkan fakta lainnya bahwa ternyata 6 dari 8 planet tersebut mempunyai temperatur yang pas guna keberadaan air di permukaannya Nah, penasaran? Yuk simak video berikut ini Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oh iya, kalian tau gak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu dibicara.co.id Di sini, kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya Teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id Atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Playstore Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu Wolf 1061C Planet baru yang diberi nama Wolf 1061C ini merupakan salah satu planet ekstra surya Atau sering juga kita sebut dengan exoplanet Nah, planet ini mengorbit di zona layak huni bintang katai merah Planet ini termasuk dalam konstelasi Opiucus dan berjarak sekitar 13,8 tahun cahaya dari planet bumi Planet ini merupakan planet kelima yang telah terkonfirmasi sebagai planet layak huni Tepat setelah planet Tau Cete Para ilmuwan memperkirakan radius dari planet berbatu ini lebih besar dari 10.194 km Dan bisa dibilang radius planet ini lebih besar dari bumi Dimana bumi memiliki radius 6.371 km Yaitu sekitar 4,3 kali dari masa planet bumi Selain itu, para ahli juga berspekulasi bahwa gaya gravitasi yang ada di planet ini 1,6 kali lipat lebih besar dari planet bumi Keunikan lainnya dari planet ini Yaitu tingkat kemiripannya yang mencapai 76% dengan planet bumi Selain itu, jarak planet ini ternyata relatif dekat dengan planet bumi Yaitu sekitar 13,8 tahun cahaya Kepler-438b Planet yang selanjutnya disebut dengan Kepler-438b Planet ini merupakan salah satu planet ekstra surya super bumi Yang mempunyai jarak sekitar 470 tahun cahaya Planet ini terletak di konstelasi Lyra Dan mengorbit di dalam zona layak huni Yang keberadaannya ada di sekitar bintang induknya Yaitu Kepler-438 Planet dengan masa sekitar 1,46 kali planet bumi ini Membutuhkan sekitar 35,2 hari Guna mengakhiri 1 kali orbit bintangnya Selain itu, planet ini menjadi salah satu planet Yang permukaan di dalamnya terdapat keberadaan zat cair Hal ini akhirnya menjadi salah satu faktor pendukung terkonfirmasinya planet ini Sebagai planet yang layak huni dan mendukung kehidupan Selain itu, keunikan dari planet ini terdapat pada komposisi planet yang hampir menyerupai dengan planet bumi Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan sistem perbandingan yang dikenal dengan nama Indeks Kemiripan Bumi Dari perbandingan tersebut digunakan skala dari 0 sampai dengan 1 Dan didapatkan skala dari Kepler-438b mencapai skala 0,88 Nah, hal ini menjadi skala yang sangat luar biasa karena bisa mendekati angka 1, gengs Meskipun demikian, ternyata kandungan air di planet ini jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan bumi Hal ini membuat planet ini kemungkinan tidak dapat menopang populasi yang cukup besar Akan tetapi, para ilmuwan berspekulasi bahwa flora dan fauna alami tetap dapat beradaptasi dengan sangat baik saat berada di planet ini Hal ini juga didukung fakta ditemukannya banyak hutan berukuran besar yang ada di permukaan planet ini Nah, selain itu, para ilmuwan menemukan fakta baru bahwa ternyata iklim pada planet ini sangat bersahabat Dengan suhu antara 273 sampai 333 Kelvin Atau kalau dalam Celsius, yaitu sekitar minus 0,15 sampai 59,85 Celsius Hmm, masih oke lah ya Fakta unik lainnya, ternyata planet ini juga mempunyai musim sama seperti di bumi Namun ada perbedaan Perbedaannya yaitu terletak pada pendeknya kecepatan orbit dari planet ini Yang berdampak pada penyelesaian orbit hanya dalam waktu 35 hari Yang kalau kita bandingkan di bumi, yaitu 365 hari dalam sekali orbit TOI-700D TOI-700D merupakan salah satu bagian dari penemuan planet baru mirip bumi Planet ini pertama kali berhasil diidentifikasi oleh teleskop luar angkasa NASA Yaitu Transisting Exoplanet Survey Satellite atau TESS Kemudian pada tanggal 6 Januari tahun 2020, tepatnya di Honolulu, penemuan ini diumumkan ke publik Teleskop TESS ini berhasil memberikan kontribusi dalam penemuan eksoplanet yang berpotensi besar dapat dihuni oleh manusia untuk pertama kalinya Planet yang berukuran menyerupai bumi ini mengorbit bintang sekitar 100 tahun cahaya dari bumi Planet ini juga merupakan bagian dari sistem multiplanet yang ada di sekitar TOI-700 Bintang kerdil yang berada di sekitar konstelasi Dorado Selain itu, para ilmuwan berspekulasi bahwa planet ini dapat menyelesaikan satu orbit setiap 37 hari bumi TRAPPIST-1A TRAPPIST-1A merupakan salah satu penemuan planet baru yang masih menyimpan berbagai macam misteri yang belum berhasil terpecahkan Planet tersebut berhasil diidentifikasi dengan menggunakan teleskop luar angkasa NASA yaitu Spitzer Space Telescope Kalau ngomongin jarak, planet ini mempunyai jarak yang cukup jauh kalau diukur dari planet bumi, genks yaitu sekitar 40 tahun cahaya dan berada di wilayah konstelasi Aquarius Nah, planet ini berpotensi sangat layak huni karena sekitar 95% keadaannya sangat menyerupai planet bumi Proxima Centauri B Planet ini diketahui mengorbit pada zona layak huni dari bintang kata merah yaitu Proxima Centauri Salah satu bintang yang terletak sangat dekat dengan matahari lho Para ilmuwan berspekulasi letak planet ini sekitar 4,2 tahun cahaya dari planet bumi yang berada di sekitar wilayah konstelasi Centaurus Planet ini berhasil diidentifikasi oleh Observatorium Selatan Eropa tepat pada bulan Agustus tahun 2016 Para ilmuwan berjuang sebaik mungkin supaya bisa mengidentifikasi planet ini sampai ke bagian dalam Ternyata terdapat fakta mengejutkan yang didapatkan dari planet baru mirip bumi tersebut Para ilmuwan berspekulasi bahwa planet ini kemungkinan besar menjadi salah satu planet di luar tata surya yang dapat mendukung terjadinya kehidupan dengan baik Selain itu, planet ini ternyata menjadi satu-satunya planet yang layak huni yang berlokasi dekat dengan bumi kita lho Hal ini menjadikan planet tersebut menjadi salah satu kesempatan emas guna terjadinya eksplorasi lebih mendalam tentang planet ini Misalnya saja, seperti mengirim robot di planet tersebut untuk melakukan berbagai eksperimen yang lebih lanjut dan juga spesifik TOI-270B Ternyata di luar sana terdapat sebuah planet yang mempunyai ukuran 25% lebih besar dari planet bumi Yang tentunya layak huni Eksoplanet yang permukaannya penuh dengan bebatuan ini berada dekat dengan planet TOI-270 Uniknya planet ini diberikan julukan Super Earth dan diberi nama TOI-270B Namun, para ilmuwan NASA berspekulasi bahwasannya planet ini tidak dapat dijadikan sebagai hunian baru manusia Mengapa? Karena planet ini mempunyai temperatur panas yang melebihi standar di bumi Kemungkinan besar hal ini dipicu karena jarak planet TOI-270B ini yang sangat dekat dengan pusat sistem tata surianya Hal unik lain dari planet ini yaitu saat para ilmuwan mendapatkan fakta Bahwa ternyata planet ini mempunyai kemiripan dengan planet Neptunus Kemiripan yang didapatkannya yaitu isi dari kedua planet tersebut yang sama-sama didominasi oleh gas Hal ini dapat menjadi batu loncatan bagi para ilmuwan Agar bisa mempelajari lebih dalam mengenai missing link Yang terjadi antara planet berbatu luar tata suria kita dengan Neptunus EPIC 2012-38-110.02 Salah satu planet yang baru-baru ini ditemukan merupakan planet dengan nama yang bisa dibilang cukup unik Planet dengan nama EPIC 2012-38-110.02 ini menjadi satu-satunya planet baru yang mempunyai suhu dingin guna menampung zat cair di permukaannya Planet ini dibawa oleh bintang dengan jarak 522 tahun cahaya dari planet bumi Tepatnya berada di sekitar wilayah konstelasi Virgo dan juga Leo Selain itu para peneliti juga mengungkapkan bahwa planet baru mirip bumi ini menjadi satu-satunya planet yang terletak di zona habitasi bintang Ros 128b Ros 128b ini merupakan planet yang menyerupai bumi dengan kemungkinan besar berisi berbatuan Selain itu, fakta lain dari planet ini ternyata mengorbit pada zona layak huni yang menjadi bagian dari katai merah Ros 128 Planet dengan jarak 11 tahun cahaya dari bumi ini diidentifikasi dengan menggunakan kecepatan radial selama satu dekade Dengan memanfaatkan spektrograf HARPS dari Observatorium Selatan Eropa yang ada di Chile Tepatnya di Observatorium La Silla Planet ini diketahui berada sangat dekat di luar sistem tata surya kita Selain itu, planet yang berada di sekitar wilayah katai merah ini dianggap sebagai salah satu kandidat paling sesuai guna menjadi hunian baru umat manusia nanti Meskipun demikian, selain itu ternyata planet ini juga menerima sekitar 38% sinar bintangnya lebih banyak dibandingkan dengan bumi Hal ini membuat para ilmuwan berspekulasi bahwa suhu yang ada di planet tersebut sesuai untuk zat cair yang ada di permukaan Akan tetapi, ada spekulasi lain nih Yaitu para ilmuwan berspekulasi tentang flux bintang di planet ini yang ternyata cukup tinggi Hal ini akan berdampak pada lebih rentannya planet tersebut untuk kehilangan air Khususnya pada bagian yang langsung menghadap ke bintang Namun di sisi lain, fakta mengungkapkan bahwa atmosfer dari planet ini sangat mirip dengan planet bumi loh Dengan demikian, hal ini memunculkan asumsi bahwa planet tersebut dapat mendistribusikan energi yang didapatkan dari bintang ke seluruh area Hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan lebih banyak area yang bisa menampung zat cair berupa air Para ilmuwan pun menganggap planet Ross 128b ini sebagai salah satu planet yang berkerabat sangat dekat dengan bumi Hal ini dapat dilihat dari kemiripan yang terletak pada suhu, ukuran, dan juga bintang induknya yang cenderung tenang Kesimpulan Para ilmuwan tak pernah lelah untuk mengeksplorasi jagad raya guna menemukan hal-hal baru Hal tersebut akhirnya menghasilkan penemuan yang luar biasa Dimulai dari planet yang mempunyai nama menyerupai hewan serigala hingga planet layak huni terdekat di luar tata surya kita Well guys, itulah penemuan 8 planet baru mirip dengan bumi Semoga informasi ini bisa menambah kawasan teman-teman ya Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini Dan juga terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Sekarang kami mau pamit undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax